Fadlizon Istighfar Menak Yakut bikin gaduh soal gonggongan anjing Wow, dari beritanya sih ngere-ngere sedap kelihatannya Yuk kita lihat aja langsung ya, seperti apa beritanya? Kita sadur dari CNN Indonesia Anggota DPR sekaligus wakil ketua umum Partai Gerindra Fadlizon mengkritik keras ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan penggunaan pengarah suara masjid dengan gonggongan anjing Pejabat ini cari-cari masalah yang menimbulkan kegaduhan kata Fadli di akun Twitter resminya at Fadlizon dikutip kamis Fadli lantas membandingkan kinerja Yakut yang mengurus persoalan haji dan umroh di Kemenang Baginya, Yakut tak becus dalam menjalankan dua tugas tersebut selama ini Diksi dan metaforanya tak terkontrol apalagi seolah membandingkan azan atau pengajian dengan suara gonggongan anjing Astagfirullah katanya Yakut saat diwawancarai media di Pekanbaru Riau sempat meminta agar volume suara tua masjid dan musyola diatur maksimal 100 decibel saja Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan Hal itu disampaikan untuk menjelaskan surat edaran yang mengatur penggunaan tua masjid dan musyola yang dikeluarkannya beberapa waktu yang lalu namun ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan salah satunya suara gonggongan anjing yang paling sederhana lagi kalau kita hidup dalam satu komplek misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan kita ini terganggu gak? artinya apa? suara-suara ini apapun suara itu harus kita atur supaya tidak jadi gangguan speaker di musyola-musyola silahkan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu kata Yakut imbas pernyataan ini mantan menteri pemuda olahraga Menpora Roy Surya mengaku akan melaporkan Yakut ke Polda Metro Jaya hari ini Roy melaporkan Yakut karena dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bagaimana menurut kalian tentang berita ini? apakah setuju dengan Menak Yakut? atau lebih seberdapat dengan Fadli Zon yang mengucapkan Astagfirullah mendengar kabar ini? menurut saya sih saya lebih seberdapat dengan Fadli Zon karena memang benar rasanya ini rasanya ya rasanya metafora seorang Menak Yakut terasa berlebihan membandingkan suara-suara azan dengan gonggongan anjing Astagfirullah al-Azim